Ini ancaman lagi, betapa spesialnya kedudukan para isim Nabi. Kalau tadi hitopnya kepada Nabi dan Nabi suruh ngomong, sekarang langsung Allah bicara kepada para isim Nabi. Ya nisaan Nabi, siapa diantaramu yang mengerjakan perbuatan keji akan dilipat gandakan. Siksanya dua kali lipat. Dan itu mudah buat Allah. Jadi, karena kedudukan dengan Nabi mereka sangat dekat, para isim Nabi, mereka ibu orang-orang beriman. Punya kedudukan yang spesial. Dan Nabi sudah disebutkan dalam puratnya sebagai uswah, teladan. Jadi, istri-istri Nabi juga harus jadi teladan. Jadi, mereka juga harus jaga ahlaknya, sikapnya, gitu kan. Nah, sehingga Allah mengacang kalau mereka berbuat keji, dua kali. Nah, agaknya. Sebagaimana mereka dapat kenikmatannya juga dua kali. Nah, karena mereka kan istri-istri Nabi. Jadi, fair gitu ya, mereka. Dan di ayat 3-4 katakan, dan kalau mereka tak pada Allah yang Rasul mau jatuh Mas Oleh, kami kasih juga pahala dua kali lipat. Dan kami juga kasih rezeki. Jadi, fair. Ini yang disebut dari ini kan. Nah, kenapa bisa terjadi seperti itu? Jodoh jadi double-double, gitu ya. Kalau buat baik pahalanya double, para isim Nabi. Kalau berbuat keji juga double. Nah, ini disebut. Ya nisaan Nabi, lastuna keahadim minan nisa. Jadi, wahai para isim Nabi, kata Allah. Kalian itu nggak seperti wanita yang lain. Kalian itu beda. Jadi, itu dulu. Jangan menganggap diri kalian itu sama, jangan sama dengan yang lain. Kalian itu beda. Karena kalian istri Nabi. Kalian adalah ibu dari orang-orang yang beriman. Maka, kalau kamu bicara itu ya, kamu nggak boleh ganjem, gitu ya. Nggak boleh kemudian celemotan, gitu ya. Nggak boleh, nggak boleh, apa. Nggak ada berarti-bertinya kalau ngomong, gitu ya. Jadi, harus. Kenapa? Karena nanti orang yang ada penyakit dalam hatinya. Ya, gitu ya kan. Jadi naksir lagi nanti. Apalagi kayak istri Nabi Aisyah itu kan cantik. Sampai ada yang udah bisik-bisik. Wah, ini kan Nabi kan sudah tua, isinya masih muda, cantik. Kalau nanti Nabi wafat, kita kawinin aja Aisyah itu, gitu kan. Terus datang ayat, katakan, nggak boleh. Istri Nabi itu adalah bagaikan ibu kalian, gue orang beriman. Masa kalian mau nikah ibu kalian? Jadi, sepeninggal Nabi, para istri Nabi itu tidak boleh ada yang menikahi. Karena spesial kebutannya. Kenapa kalau nanti dinikahi, orang-orang biasa turun di statusnya dari ibu orang beriman. Dan nanti mulai ada gosip, mulai ada fitnah, mulai ada segala macam cerita. Mulai membandingkan antara perilaku Nabi dengan suami barunya dan seterusnya. Nah, ini nggak boleh, dijaga oleh Allah. Jadi, kalau dia adalah keluarga Nabi, dia harus dijaga. Nah, begitu juga ayat berikutnya, wakona, fibu, yuti, kuna. Kamu tetap di rumahmu, nggak boleh. Nah, ini oleh sebagian ulama, ayat yang tadi kita lihat kitabnya ini, khusus untuk isi Nabi, ini diluaskan untuk semua perempuan Islam. Padahal kita lihat urutan tadi itu, kitabnya. Itu jelas untuk isi Nabi. Jadi, karena itulah mereka mengatakan perempuan itu harus di rumah saja. Wakona, fibu, yuti, kuna. Harus diam di rumah saja. Nah, ini masih banyak yang pegang ini. Khususnya di timur tengah. Dengan alasan ayat ini. Padahal kalau kita lihat tadi, kitabnya jelas setujuan kepada isi Nabi. Apalagi ada ayat seluruh mengatakan, kalian berbeda dengan perempuan kebanyakan. Nah, karena pakeyat inilah, maka banyak perempuan berumat Islam yang dikurung oleh laki-lakinya. Di dalam rumahnya tidak boleh keluar, tidak boleh sekolah, tidak boleh bekerja. Cukup di dapur saja. Nah, gitu kan semua. Di dapur dan di kasur, gitu. Ya, Pak Budi, ya? Jadi, Pak. Maka muncullah lagu di jaman tempo dulu itu. Sejak dulu, wanita dijajah berlian. Wah, emang pakeyat ini. Ayatnya tidak salah, Pak Budi, saya lihat. Cuma itulah pentingnya kita mengetahui konteks ayat. Karena ini kalau diteruskan, ayatnya panjang lagi. Sudah disuruh tetap di rumah, janganlah kamu berhias dan bertinggal aku seperti orang-orang jahil yang dahulu. Nah, gitu kan? Jadi, makanya di ayat yang lain disebut, kalau ada orang yang datang ke rumah Nabi, kemudian nyari Nabi-Nabi yang nggak ada, nah isi Nabi itu menjawabnya di balik tirai. Nah, rumah jaman dulu tuh kayak sekarang, nggak ada sekat-sekat. Gimana, gitu ya? Terus di balik tirai. Jadi, artinya apa? Mereka harus menjaga dirinya, gitu. Apalagi suaminya tidak ada, gitu. Nah, sekarang ini banyak orang-orang yang seperti itu juga. Kalau kita bertamu ke rumahnya dan suaminya tidak ada, itu tidak dibukakan pintu, itu cuma diteriakin dari lubar pintu, gitu kan? Pakai ayat ini maksudnya nanti. Padahal kan juga ada etika sosial, ada pesan, sudah berubah. Akhirnya jadi susah sekali kita bermasarakat. Saya pernah ke rumah ada kalangan orang Maroko, orang Arab yang ngajakin makan malam. Terus begitu datang, saya dibilang, nanti tunggu dulu di garasi. Rupanya dia masuk ke rumah dulu, isinya suruh masuk ke kamar dulu, suruh menyiapkan makanan di dapur, terus begitu, itu saya masuk ke dalam, saya dibawa ke dapur, ayo kita makan, di beja makan. Sudah siap semua. Saya karena orang Indonesia, dia bilang, loh, istrinya mana? Oh enggak, istri saya yang tidak boleh keluar di dalam kamar. Pokoknya semua makanan sudah ada. Sementara kalau budaya kita, kalau ada kawan datang, ya paling tidak istri ikut keluar, menemani minjang-minjang, menyuguhi makanan, dan apa-apa semua. Jadi memang beda tatanan-tatanannya. Ya, terus kemudian, ini juga tetap mulai, setelah itu bicara masalah hubungan relasi laki-laki dan perempuan, kemudian bicara tentang ayat jilbab. Nah, di ayat 40, ini penegasan sekali lagi tentang Nabi Muhammad. Jadi banyak sekali ayat ini highlight tentang posisi Nabi Muhammad. Ayat ke-40, gini dikatakan, Jadi Nabi Muhammad itu sekali-kali bukanlah bapak dari seorang laki-laki yang terekamu. Tapi dia adalah Rasulullah. Dan penutup Nabi-Nabi. Nah, ini kenapa disebut seperti ini? Ini yang menegaskan, bahwa beda relasi dengan Nabi Muhammad berbeda. Bicara pun juga kita tidak bisa bicara seperti ketemu dengan Seh Nur ini, misalnya. Kita harus ada sikap santun. Sekarang saja kita kalau ketemu Kiai, mulai dari tubuh kita, cara kita meletakkan tangan, cara kita menunduk, itu kan kita sudah ada sikap santun dan hormat. Apalagi ketemu Nabi. Karena beliau ini bukan sekedar bapak dari seorang laki-laki. Tapi ini betul-betul Rasulullah dan penutup para Nabi. Bicara juga hati-hati sampai di ayat lain disebutkan ketika itu ada Umar dengan Abu Bakar berdebat di depan Nabi. Terus kemudian ayat Quran turun menegur bahwa rendahkan suaramu kalau bicara depan Nabi. You don't need to raise your voice. Karena Nabi itu sangat halus perasaannya. Bahkan memanggil juga gitu. Jadi jangan memanggil Nabi itu seperti kalian memanggil teman kalian. Eh Muhammad. Eh Ma. Gak bisa. Bahkan Allah sendiri di surat ini di awali Yahweh Nabi. Jadi kalau menyebut nama-nama Rasul yang lain disebut Nuh, Musa, Ibrahim itu disebut namanya langsung. Tapi ketika menyebut Nabi Muhammad itu selalu Nabi. Bahkan di ayat ini ketika disebut makanan Muhammadun itu bukan menyapa Muhammad karena sedang menegaskan eh Muhammad itu bukan orang seperti yang kalian anggap tapi dia Rasulullah. Jadi disebut pangkatnya lagi di belakang ayat ini. dan khataman Nabi. Jadi begitu penghormatan Allah ketika menyapa kekasihnya ini. Lah kita ini siapa? Kok langsung sebut aja Muhammad. Itulah sebabnya para ilahra menaruh etika. Disebutlah Sayyidina Muhammad. Kenapa? Karena khawatir terkena teguran ini. Nah kalau kita ini saja orang kita menyebut gak hanya menyebut Akbar kita sebut Pak Akbar Roh Akbar Kenapa? Karena kita menghormati. Apalagi beli tahun rumah kalau tidak menghormati nanti makanannya gak keluar. Perlu kita hormati. Apalagi kita menyebut orang tua kita kita menyebut orang tua kita kita tidak pakai sebut namanya. Beda memang dengan tradisi disini menyebut nama dosen itu perseneng. menyebut nama Kiai juga macam-macam kita kan dari mulai Mbah Kiai Ustadz macam-macam itu kan kita itu salah satu panggil-panggil kehormatan. Terus kok kita manggil pakai Sayyidina di persoal. Itu kan padahal ini hanya bentuk kehormatan kalau kata orang itu orang pantas gitu ya menyebut kepada kanjeng Nabi seperti itu. Maka disebutlah Sayyidina Wahhabibina Wamaulana Syafi'ina seterusnya. Nah itu sebagai bentuk rasa cinta dan rasa pengawatan kita. Karena ayat ini katakan bahwa ini bukan seperti laki-laki yang biasa. Nah setelah disebut itu semua muncul ayat 21 Hai orang beriman berzikirlah dengan menyebut Allah zikir yang sebanyak-banyaknya. Jadi kita zikir bertasbihlah waktu pagi dan petang. Jadi kita sebanyak zikir kita banyak bertasbih. Nah dua syarat ini zikir dan tasbih kita sebanyak. Kenapa? Di ayat 43 ternyata Allah itu memberikan selawat juga kepada kita dan malaikat juga. Disebut Jadi Allah itu yang memberi rahmat kepada Jadi salawat itu dia memberikan rahmat kepadamu dan juga malaikat-malaikatnya memelumkan ampun. Supaya dia mengeluarkan kamu dari kegelapan kepada cahaya. Minat zulumat itu bersalawat kepada Nabi Muhammad ini kita Allah sudah menegaskan Allah juga bersalawat kepada kita semua dan juga malaikat-malaikat juga bersalawat kepada kita. Kalau kita banyak zikir dan ternyata nah ini jadi penegasannya ini yang syaratnya ini yang yang berat gitu kan dan bukan cuma selawat salam juga disebut disini tahiyyatuhum yaumal yalkaunahu salam jadi salam penghormatan kepada mereka pada hari mereka menemuinya ialah salam dan dia menjadikan pahala yang mulia bagi mereka jadi kita pun diberikan salam dari Allah kan disebut juga nanti di surat yasin salam jadi betul-betul nanti di surga pun juga ucapan yang diberikan itu salam dari Tuhan jadi kita dapat selawat dan kita dapat salam nah itu percaya kita tapi ya syaratnya dua itu tadi kita mesti banyak berzikir menjadikan Allah dan kita mesti banyak berkasih nah ini zikirnya maksudnya seperti apa tasih seperti apa ini panjang bahasannya jadi zikir yang dimaksud itu bukan sekedar kita lahir-lahir Allah gitu ya Alhamdulillah zikir yang dimaksud ini kita sudah zikir yang mewarnai diri kita setiap saat kita ingat pada Allah jadi bukan sekedar lisan lidah kita tapi setiap saat kita ingat pada Allah kalau kita sedang mau tanah tangan kita ansi kosong gak jadi kenapa kita ingat Allah kalau kita sedang traveling kemudian digoda perempuan cantik dan seksi gitu ya meskipun bibir kita tidak menyebut nama Allah tapi kalau kita selalu hidup kita dipenuhi dengan ingat kepada Allah maka kita akan bilang oh enggak mine is better punya aku lebih baik nah jadi itu yang maksud zikir jadi kalau orang yang zikir selalu ingat kepada Allah langkah kaki kanan langkah kaki kirinya ingat Allah itu ya ini nanti Allah akan Allah dan malaikat akan bersalah bertasbih juga seperti itu bertasbih pagi dan petang ya ini juga para ulama ada yang bilang maksudnya ini adalah surat subuh dan surat asar gitu ya tapi yang lebih jauh dari itu tasbih itu kan seperti pernah kita bahas mensucikan Allah mensucikan Allah ini bukan para para muda kita nyebut subhanallah 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 kenapa kenapa digandeng zikir dengan dengan subhanallah kalau orang sudah ingat dengan Allah dia langkah hidup ingat dengan Allah maka dia harus husnuzun pada Allah jadi subhanallah itu sebetul husnuzun pada Allah mahasuci Allah mahasuci Allah dari segala bayang-bayang imaj jelek kita saya nanti saya berdoa begini dikabulkan gak ya gitu kan saya nanti sudah usaha begini kira-kira berhasil gak ya gitu kan saya ngelamat pekerjaan nanti gimana ya saya pindah nanti gini dan seterusnya itu imaj-imaj jelek kita tentang Allah tapi kalau maka subhanallah mahasuci Allah dari segala perasaan kejelek dari segala imaj-imaj jelek tentang kita Allah itu melebihan alimajinasi kan gitu kan jadi ingat Allah kemudian sucikan Allah dari segala pikiran-pikiran kita dari segala timah kita percayakan pada Allah nah yang begini ini wajar dong Allah dan Allah itu untuk bersalah kan gitu jadi gak ada galah gak ada stres gitu kan apa yang Allah kasih itu yang terbaik dia dikalku gitu kan di tangannya segala kebajikan jadi gak ada cerita curhat di medsor galah gitu terus kemudian ayat ini mengatakan wahai nabi nah ini salah satu ini lagi sesungguhnya kami memutusmu untuk jadi saksi pembawa kabar gembira dan pemberi peringatan nah ini para ulama juga berdiskusi mengenai apa maksudnya bahwa nabi itu menjadi saksi gitu ya nah itu jadi nabi itu dikasih tahu bahwa beliau mendapat kemuliaan untuk untuk tahu nanti amal perbuatan semuanya gitu ya makanya ketika kita kita sholat itu kan kita assalamualaikum alaikum jadi maka sholat itu kita kemudian lapor alaikum seperti nabi di depan kita kalau alaikum kan bisa disamping bisa di belakang bilik dia apa ini alaikum di depan kita jadi nabi Muhammad itu tahu siapa umatnya yang gak sholat siapa umatnya yang kemudian sholat itu nanti akan jadi saksi karena dalam sholat itu kita sebut salamukah alaikum sakrakan nabi ada di depan jadi ini salah satu ramah bahwa nabi menjadi saksi nah kemudian bicara lagi mengenai kepada nabi mengenai keluarganya istrinya anak-anaknya bicara soal pergaulan menggauli mengawini gitu ya kalau orang bilang nabi Muhammad itu enak tuh kawin-kawin terus kan gitu itu kan tuduhan-tuduhannya gitu sampai kan beliau itu istrinya sampai sembilan gitu ya dan itu padahal kan semua untuk da'wah untuk apa gak enak kenapa karena disini disebut ya ke-82 tidak halal bagimu mengawini perempuan sesudah ini dan gak boleh-boleh diganti dengan istri yang lain meskipun kecantikan menarik hatimu jadi beliau itu nikah disuruh di perintah Allah setelah itu dilarang juga oleh Allah ya beliau itu mengikut aja kan begitu kan bahkan kalau ada yang lebih cantik pun sekarang udah gak boleh udah disebut udah ditatap gitu kan udah expire terus juga disebut kemudian etikanya lagi hai orang beriman kalau masuk rumah nabi itu kalau kamu diizinkan baru kamu masuk ini lucu nih sebetulnya hai orang beriman janganlah kamu masuk ke rumah nabi kecuali bila kamu diizinkan untuk makan dengan tidak menunggu-menunggu waktu masak makananmu jika kamu diundang maka masuklah bila selesai makan keluarlah kamu tanpa asyik mampu banyak pencakapan semuanya itu akan menganggung nabi udah di jaman dulu juga gitu sengaja datang ke nabi itu jam makan siang modus-modus dan gaya taknya itu direkam di Quran gitu ayo kamu ketahuan sementara kalau kalau apa namanya nabi itu kan gak mungkin nabi ya tau lah ini katanya saya asyiknya tiap datang ini jam-jam 11 terus sengaja ngobrol di pepanjang gitu misalnya menjelang makan siangnya kenapa masih diajak makan nah ini sampai etika seperti ini sampai diajarkan langsung dikurang kenapa? karena nabi gak mungkin nabi yang ngomong ada orang yang gila sama NU bertamu itu kan sampai jam 12 malam ada lagi NU gila kenapa? setelah jam 12 malam masih ngetok juga pagi-pagi itu jam 4 buka pintu udah ada yang tidur di depan pintunya karena mau ketemu gustur ini baru gustur gitu ya yang nengkap wali gimana Nabi Muhammad kan begitu kan makanya kalau kita ketemu para kayak itu misalnya ke rumah Gusmus itu di depan itu ada balai-balai yang semua tamu datang jam berapapun dari jauh tidur aja disitu gitu disiapkan jadi pagi-pagi nanti begitu dibuka anaknya Gusmus eh ada kamu ya dikasih kopi dikasih apa jadi siapapun karena itu tadi banyak NU gila dan gak enaknya lagi apa disebut sini ya tidak boleh kamu menyakiti hati Rasul dan tidak pula mengawini istrinya selama-lama selalunya wafat nah ini tadi yang saya cerita itu kan jika kamu melahirkan sesuatu atau menyembunyikan Allah tahu ini tadi yang modus-modus itu tadi Allah tahu semua gitu loh gusi Allah kalau dilawan tahu disini gitu terus barulah kemudian di ayat 56 kita masuk muncullah ayat ini inna allahumalaikatau yusalluna'alam ya yu'la'zina sesungguhnya Allah dan malaikat-malaikatnya bersalawat untuk Nabi hai orang yang beriman bersalawatlah kamu untuk Nabi dan ucapkan salam jadi salawat ini perintah wajib karena disini pakai fil amr jadi tidak ada satu perbuatan yang Allah perintahkan tapi Allah contohkan paling jauh Allah perintahkan kita sholat gak ada kan di kurang-kurang Allah itu sholat masa Allah sholat kita kan sholat Allah perintahkan kita zakat masa Allah zakat Allah suruh puasa masa Allah puasa orang beliau Allah tidak makan tidak minum tapi untuk salawat disebut jadi begitu tingginya agungnya salawatnya jadi sesungguhnya dan ini sudah taukit pakai inna disini ini si azim halibah syarat ini sudah pakai taukit sudah sesungguhnya Allah dan para malaikat bersalawat kepada Nabi nah para malaikat mengatakan salawatnya Allah kepada Nabi ini adalah rahmat dan pujian Allah kepada malaikatnya semua tentang Nabi Muhammad posisi dan kedegukannya sementara salawatnya para malaikat itu adalah doa dan pengampunan minta ampun nah kemudian setelah itu baru diperintahkan kepada kita untuk salawat dan mengucapkan salam salam dan salawat ini mudah siapapun bisa melakukan kalau orang mau salat itu kan berwudhu dulu ibu-ibu datang bulan wah saya enggak enggak salat kita baca Quran juga oh saya boleh enggak baca Quran kalau salawat enggak ada seperti itu mau sedang bersuci atau tidak boleh baca salawat kapanpun salawat itu mudah terus kemudian apalagi kalau mau baca Quran itu kan harus pasti tajwidnya salah dikit nanti artinya berubah kalau salawat enggak salah-salah enggak apa-apa enggak berlaku hukum tajwid karena ini bukan Quran jadi orang yang cadel gitu orang yang misalnya tidak fase makrojnya apa jangan menjadi hambatan untuk baca salawat silahkan enggak ada masalah terus apalagi berzakat misalnya zakat itu kan kalau orang yang sudah mencapai nisot dia punya harta punya uang gitu kan baru dia menunaikan zakat tapi kalau perintah salawat ini enggak menunggu kaya dulu enggak enggak usah menunggu kaya enggak usah menungguin harta gitu lagi bangkrut lagi bokeh pun justru banyak-banyak yang salawat jadi enggak perlu jadi mudah salawat ini enggak perlu menunggu kaya untuk bisa seperti ibarat seperti zakat kemudian mau mau salawat ini mudah tidak seperti orang kuasa harus nahan makan minum mas lapar gitu kan ada waktu tertentu harus bangun salawat enggak salawat ini enggak perlu ada itu sakit dan musafir pun boleh salawat enaknya salawat itu kayak begitu ibadah kurban itu kurban itu ada hari tasrik ada tiga hari dibatasi setelah itu enggak lagi dianggap kurban kan begitu salawat enggak ada batasan harus hari tertentu tanggal tertentu bulan tertentu enggak ada kapanpun salawat bisa kalau mau nehaji selain biayanya mahal sekarang nunggunya 20 tahun 10 tahun harus pakai pakaian tertentu pakaian ihram ada persatuan ketat tidak boleh mani tidak boleh pakai bagi berjahit tidak boleh pakai minyak wangi tidak boleh berhubungan dan seterusnya dalam pakaian ihram salawat enggak ada enggak harus pakai pakaian khusus mau salawat itu semua jadi pakai telangan jeans kita boleh salawatan mau pakai sorban juga boleh pakai apa nah itu enggak ada tata cara syarat dan hukum yang ketat dalam salawat ini jadi ini yang nanya perintahnya jadi perintahnya adalah bahaya orang beriman salawatlah kamu kepada Nabi Muhammad dan ucapkan salam nah ini kan enak nah tadi pagi sebelum berangkat saya dapat kiriman dari satu grup whatsapp di grup MU ada kisah tentang Nabi sahabat yang sering mimpi ketemu Nabi terus sahabat lainnya itu enggak mimpi ketemu Nabi setiap ketemu itu cerita terus misalnya kayak saya ada ini cerita wih semalam-semalam saya mimpi ketemu Nabi saya mimpi kan kok saya enggak pernah kalau kamu mimpi lagi salamin dong ke Nabi terus tanyain kok saya enggak pernah mimpi sih iya 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 nanti saya tanyain nah mimpi lagi dia ketemu Nabi nah dia ingat di mimpi itu ini ada kawan yang tanya ucapkan salam ke kawan-kawan yang Nabi dikut salam terus nanya gitu kenapa kok saya enggak pernah mimpi ketemu Nabi terus Nabi bilang ini menarik salah satu ketemu Nabi apa karena seringkali kawanmu itu dia waktu menaruh Al-Quran dia atasnya juga ada banyak buku-buku lain terus sampai kagetlah seorang ini kan dia ceklah ke mejanya eh bener ternyata di atas itu ada beberapa buku-buku lain jadi apa penghormatan terhadap Quran dan terhadap Nabi itu tidak terpisah jadi makanya kita tadi uraikan di ayat Quran ini mengenai Nabi Muhammad enggak pernah terpisah perintah salawat pun di Quran jadi jangan cuma kita ngaku-ngaku cinta Nabi gitu salawat kita banyakin terus Quran yang sebetulnya adalah dibawa oleh Nabi dan di dalam Quran itu ada perintah salawat itu kita lupakan kita tidak hormati bahkan kita taruh sembarangan masih masih untung kalau kita naruhnya itu di bawah tumpukan itu kadang-kadang udah enggak tahu di sebelum mana itu kurannya gitu kan tapi kan untuk kita sekarang ada iPad ada smartphone nah jadi dan banyak orang lain yang kemudian ingin mimpi ketemu Nabi apa nah seperti ingin kedatangan tamu tapi ya terserah tamunya tamu agung itu mau datang atau tidak begitu kan nah banyak juga yang mengklaim nah ini juga kan banyak yang mengklaim ketemu Nabi tapi kalau para para wali bukan cuma ketemu dalam mimpi tapi yak zon jadi ketemu dalam kondisi sadar ini banyak sekali kisahnya dan ini tentu menjadi kontroversi para ulama fikir menolak kisah-kisah seperti itu tapi di kalangan para wali itu diperima dengan dengan baik bentuk salawat juga seperti apa jadi banyak orang bilang kami salawatnya kami terima tapi salawatnya jangan aneh-aneh gitu kan semua jadi Nabi Muhammad waktu datang ditanya ya Nabi salawatnya gimana ya Nabi gendah enak itu kan menguji-muji beliau sendiri gitu kan gitu kan jadi terus diam sampai kemudian Jibril ngasih tahu itulah yang disebut salawat Ibrahimnya itu yang kita baca di Tahiyah sampai kemudian keluarlah fatwa Imam Shafi yang berbeda dengan para mazak lain Imam Shafi mengatakan siapa yang salatnya tidak membaca salawat salatnya gak sah jadi baca salawat dalam salat itu wajib nah ini salat Ibrahimnya jadi kalau kita harus mengikuti milahnya milahnya Nabi Ibrahim dan ini juga tawasul ke belakang jadi kita salawat ini tawasul gak cuma ke Nabi Muhammad tapi juga garis lurus ke Nabi Ibrahim dan disebut keturunan Nabi Ibrahim jadi semua para Nabi-Nabi di bawah Nabi Ibrahim termasuk Nabi-Nabi para Yahudi itu gitu ya sampai ke Nabi Muhammad itu semua masuk perangkung disitu salawat terus apa cuma ini oh enggak macam-macam karena kan tidak ada syarat dan rukun yang ketat dalam salat ini jadi karena itulah para ulama menuliskan jenis-jenis sebenarnya dikasal alat dan ini gak main-main ini ilham dari Allah SWT kepada para ulama untuk menuliskan itu karena kalau sudah cinta kemudian tiba-tiba menjadi sangat kuitis kan gitu saya aja disini jomblo itu kalau dia sejantung cinta kan menjadi sangat kuitis begitu begitu juga kalau kita sedang berasik-masuk dengan Allah SWT kemudian ingat dengan Nabi maka kemudian mengalirlah ilham untuk menulis kata-kata cinta dalam bentuk salawat makanya macam-macam aneh gitu dan masing-masing ulama punya kehasan salawat-salawatnya ini kemarin kita di hari santu nasional kita baca salawat nariah yang sudah ratusan tahun ada lagi kitab ada lagi kitab ada burda yang masing-masing itu punya cerita punya kisah gitu ya sebagian pernah saya ceritakan di satu Facebook misalnya salawatnya Imam Syafi'i gitu jadi Imam Syafi'i itu ada seorang yang bermimpi ini di berbagai kitab di kitab Tufa di kitab Ihya juga disebut ada orang bermimpi kepada Rasul dan tanya gitu ya Rasul bagaimana caranya kok Imam Syafi'i mempulai kedua yang sangat tinggi dan Rasul mengatakan iya beliau itu nanti masuk surga tanpa dihisap Imam Syafi'i kenapa? karena dia menulis salawat yang begitu bagus di kitab Arisa yang belum pernah orang lain menuliskannya seperti itu jadi gara-gara salawat saja seperti itu jadi karena itu dunia Islam itu dunia yang penuh dengan berbagai macam salawat macam-macam jadi ada dibai nanti sangat kaya sekali dan pesantren merawat tradisi itu dengan baik nah sementara buat kawan-kawan tetangga sebelah nah ini ini justru menjadi titik serangan jadi bulan kalau kita bulan maulid ini adalah bulan cinta buat kawan-kawan ini adalah bulan serangan gitu sudah maulidnya dibilang berita nanti pembacaan salawatnya juga macam-macam berita gitu kan maka kemarin saya di Sydney ketemu dengan Sheikh Ibrahim Asyafi'i keturunannya Imam Syafi'i beliau mengatakan waktu Nabi Muhammad lahir 12 Rabi'ul Awal setan itu goincang getar kena takut dan tahu bahwa ini yang lahir ini insanum kami kan gitu kan sekarang para konco-konconnya setan itu kata saya kata beliau dia cuma ngutip jangan marah saya itu sekarang guncil yang bulan maulid gelisah galau habis dia bilang gitu kan karena melihat begitu banyak orang mencintai Nabi bergerak jadi membedakannya gampang aja lihat nah sementara kita para pengikut Nabi kita bergembira jantung kita bergetak kencang disebut nama Muhammad kita bergetak sebagaimana orang-orang dulu begitu ketemu Nabi Muhammad kalau bergetak jadi tinggal lihat saja siapa yang konconnya setan itu kata saya Ibrahim Masyafi keturunan Masyafi disini saya kira itu saja yang bisa saya sampaikan karena kalau terus bicara saya khawatir bapak-bapak dan ibu-ibu sudah kalah parah dan ini tentu tidak baik tidak baik karena kita tidak menghormati ibu-ibu yang sudah menyiapkan hidangan saya kira begitu saja yang saya ingin ya terima kasih lebih kurangnya mohon maaf kalau ada salah-salah kata subhanahu'ala'il ma'ala'il 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 ma'asikin kaya Allah sungguh kami tidak punya lima apapun terima kasih wassalamuala'il warahmatullahi wabarakatuh alhamdulillah alhamdulillah terima kasih disana selamat menikmati